Oh bener, keburu lah, bener. Pokernya mana ya? Nggak mau nasi! Takut! Mas, ada panggilan aku masih dikasih bambing, ya? Ayo! Takut! Bagi aku, kan? Waktunya, man, ikut tinggal aku, man. Biasanya. Ayo, teman-teman. Mau makan, mau makan. Mau makan, man? Kau sekarang gimana? Kau sekarang gimana? Walau badai menghadangmu Ingatlahku kan selalu setia Menjagamu Berdua kita lewati jalan Yang berliku Padang Hari ini aku sama Raffi mau pergi ke Sumatera Utara, Ke Brastagi, ke Medan juga. Jadinya, Aku sama Raffi ini mau menghadiri Pernikahan sahabatnya Raffi. Aku seneng banget nih, penasaran banget nih Bagaimana Sumatera Utara, bagaimana Medan Brastagi. Karena ini pertama kalinya aku mau pergi ke sana Aku mau raffi cepetan dong Kamu mah lama udah Bentar lagi tau, berangkat Aku gak jadi sempet makan nih Yang coklat, aku sukanya coklat Yang coklat ya Ini coklat Atau ini coklat pisang Kita udah mau berangkat ini Sebenernya kita dateng agak mepet Ya kan Pas kita dateng ke launchnya Abis di launch Tiba-tiba Si Gigi minta makan Minta minum Padahal waktunya udah mepet Udah gak keburu lah Udah Itu udah harus terbang Yaudah minumnya aku aja udah Nama lagi ya Buset deh Astaga Abis gitu udah Aku bilang buru-buru Udah gak usah minum Udah terlambat ini Karena udah tuing tuing tuh Udah bunyi tuing tuing Mau berangkat pesawatnya Alaman lu sama Om Hotma Itu kan barang sama Barang sama dia Barang sama dia Astaga Kamu yang beli majalahnya aku yang bawain Amak Kalau sama cewek Anggul suruh mau bawa lagi Ini barangnya dia sih suruh bawain Om Suami harus begitu Oh suami harus begitu Bawa sendiri aja Enggak gak usah Tegak ayam ya Bawa sendiri aja Kalau tega gak apa-apa Enggak yaudah Tau gak ini belahan jiwa kamu Ini belahan jiwa saya Kamu juga belahan jiwa Iya Kalau saya dalam rumah tangga Mesti begini Kalau istri minta sesuatu Jangan pernah bilang Enggak mau Kalau kamu tidak penuhi Karena tidak bisa Jangan tidak mau Tapi karena tidak bisa Ya kalau tidak bisa Dia minta Tidak bisa Tidak bisa sekarang Tapi nyicil nanti bisa Gitu Si Rafi dikasih bajangan Sama Om Hotmart Ketanya Kalau sama istri itu Harus bilang Ia terus Enggak boleh bilang Enggak Jadi mungkin Mulai sekarang Aku harus banyak minta Oh gitu Ya udah Setiap kali gue merasa Enggak mau ngasih Ya gue bilang Enggak mampu aja Sampai Medan Keberas Agi 3 jam Sampai Medan 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 Aku mau beli roti Di bandara itu Di airport Di dalam airport itu Kalau sebelum kayak gitu Ada roti Ada roti kesulatan aku Astaga pake beli roti Segala nggak Gak ada Gak ada Gini Oh my god Beli kacamata Seberu nggak Aku beli kacamata dulu Biar gaya Biar cakep Ayo Jangan Aku beli kacamata Ya udah aku beli kacamata Ntar Aku tuh lupa Ini kan kacamata baru nih Ya kan Asik Gue Mau beli kacamata Si gigi kekeh Mau makan Dia ngotot Kaperan kali dia Dia tuh emang doyanya makan Iya Beli kacamata dong Yang keren Yang keren Terus ternyata mau beli roti 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 nya belum mateng Lagi 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 Kenapa nggak beli roti Gue bilang Iya ternyata rotinya baru 10 menit lagi Padahal waktu udah mempes Gue baru-baru beli kacamata Mas 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 Belum bayar mas Mas Bakar Aduh Si Raffi main Nyonong aja Agak bayar kacamata Enggak dibayar Trus langsung pergi gitu Udah gampir gue Ditegol lagi sama Simbanya Mas Mas bayar dulu, aduh orang maluin aja Akhirnya banyak orang tuh, huung orang ngeriung semua Minta foto, minta apa gitu Udah kayak artis aja kita, buru-buru-buru-buru I remember when we broke up First time saying this is it, I've had enough Cause like we hadn't seen each other in a month When you said you need it Eh, covernya mana? Let's go, let's go, let's go Kita saking tergesa-gesanya, lupa koper, koper, mana koper? Nah, kan kopernya tadi ga langsung. Kopernya mana langsung? Koper King? Perasaan dari tadi tuh ga megang, ada yang megangin, tapi ga sadar ada dimana. Akhirnya balik lagi ke security, dicariin ga ada juga. Sebenernya dongkol tuh, pengen marah juga sama Gigi. Si Gigi juga pasti dongkol sama gue tuh. Mana koper, koper? Udah ga tau ga tau ketepat tugasnya ada, ada. Mana ada? Udah ga tau lah koper, udah ga tau. Eh? Siap. Siap. Kasih aja lah. Kedidih aja lah. Kedidih aja lah. Kedidih aja lah. Nah ini koper kita nih. Ini koper kita, ketemu. Eh ternyata pas kita masuk ke dalam bis kan sebelum ke pesawat, naik bis. Udah ada kopernya untung disitu. Cengar-cengir lagi, cengar-cengir lagi. Itu ada roti, mungkin banyak. 8 di belakang. Masuk pesawat, masuk pesawat, gue ngantuk banget. Pas gue lagi tidur, si Gigi tuh gak tau, itu orang gak tau ngidam, minta makan dulu, dari pesawat udah berisik, mau mie, mau ini, mau itu. Yaudah nanti aja pas udah keluar, yaudah ngantuk. Lepas, ngantuk. Gue langsung ke acara kan, ke beras paginya. Nanti kalo ada warung, gue mau mention. Gue malah suka makan, secara juga belum pernah sama sekali ke Medan, ke Sumatera Utara tuh belum pernah, apalagi ke Brastagi. Jadi langsung aku, pas di Jakarta kembali langsung browsing-browsing pengen apa, pengen apa, pengen apa, pengen apa, pengen apa gitu. Udah ada di kepala gitu, jadi langsung inget lagi aku pengen ini, pengen itu. Langsung aku bangun dengan Raffi. Raffi aku pengen ini, ini. Kalo gak, soalnya kalo gak diomongin aku tuh suka lupa gitu. Dia harus langsung diomongin, tapi dianya gak mau dengerin. Karena dia tidur lagi kok. Akhirnya, pas turun pesawat, nunggu bagasi kan, wah rame lagi orang. Aku sama Gigi terpencar tuh. Gigi kemana, aku di mana. Udah rame banget gitu bandara. Terus si Raffi kan beser. Jadi dia main nyelondong aja tuh, gak tau kemana, ke toilet. Aku bingung nyariin Raffi kemana. Maafin aku ya, tadi aku ngantuk. Udah gitu, hampir terambat pesawatnya. Iya namanya juga, malemnya kan kita kerja terus. Iya kita, malemnya goyang buang jali. Kamu aku suruh banget mau, mau. Aku bener? Gak mau. Dari malem sampe pagi aku bangun. Aku tidur. Kamu. Cimlah. Coba aku cimlah. Tuh kita kayak romantis. Aku rame tuh. Kamu lapar? Kamu udah ngidam ya? Gak. Gak. Coba aku liat dulu perutnya. Gak. Nuh kirain aku udah ada isinya belum ya. Biasa Gigi minta makan lagi. Si Gigi tuh lagi gak tau minta makan dulu. Dia mau, dia di Medan tapi makannya mau cari mie Aceh. Brokbok. Ada tuh, gak tau tuh apa. Bang. Bang. Tapi yang enak lah biasanya apa? Kalo orang dari luar kota dateng kesini nyari apa? Mie gitu ada yang enak gak? Iya kalo mie, soto ya. Soto? Mie bukan soto. Mie ya. Mie soto. Ya apa aja bang? Pokoknya tempatnya bagus. Mie dong. Kamu lagi ngidam mie ya? Apa yang mie? Mie. Abis tadi pesawat ada mie, mie nya gak enak. Mie and you always together. Cik. Ternyata jauh banget udah sampe sejam dua jam gitu gak dapet-dapet juga restoran. Akhirnya di pinggir jalan kita liat ada restoran Padang di Medan. Akhirnya aku dapet makan. Mas makan mas. Aku laper banget ya. Aku mau makan. Aku mau laper banget. Wih di pak kumis. Bang makan bang. Kita makan. Kalo udah laper banget si Rafi tuh main comot-comot aja udah tau dia kolesterol terus gak bisa makan pedes. Udah gak segala dimakan. Terus cumi. Wah ini pedes. Ini pedes. Pedes. Sebenernya gue gak suka makan pedes. Tapi gak tau deh karena. Lagi dingin juga kalian. Makan pedes si Gigi. gue tuh udah gak mau makan nasi kan nguapin makan nasi kesel gak mau aku gak mau nasi gak mau nasi gak mau nasi ya dengar yang mereka nasi gedungnya gaya aku nasi aku gendul enak kamu mau nguapin suami gak mau aku gak mau nasi berubah babi guling babi guling mana babi guling? enggak, 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 enggak enggak, enggak aduh iya mau ke belakang enggak apa, tapi enggak apa-apa oh kamu tuh kan tadi sih dikasih tau juga jangan makan berus beder aku enggak makan pedes ya Allah kamu nyingat sih aku makan beder udah diingetin dia tuh enggak bisa makan terlalu banyak pedes pasti nanti perutnya enggak enak eh bener, di jalanan ke beras tadi setelah makan kita jalan dia lagi ketiduran terus kebangun sakit perut gara-gara makan nasi nih aku jadi gini itu karena pagi enggak makan di mobil, enggak lama bener gue sakit perut ya udah di sawah aja bang kamu mati masa di sawah kamu ada batu enggak batu? gue bilang nyari batu nyari batu kan biasanya kalau orang nyaman dulu kalau lagi sakit perut pegang batu supaya enggak supaya enggak sakit perut gue tanya ada minyak kayu putih nggak? putih nggak ada, aku nggak bawa aku cuma bawa minyak wangi aduh gue bener-bener kesel banget gue kesel tapi pengen ketawa gini-gini katanya ini udolnya mana? ini udolnya tutup udolnya tutup pernah dikasih tau sih katanya kalau misalnya sakit perut gitu mau ke belakang itu ditekan aja udolnya ditekan kenceng nanti sampai hilang gitu aku sih sering sih kayak gitu tuh berhasil gue baru tau tuh seumur hidup udolnya dipencet 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 gue pencet udolnya udolnya dipencet katanya oh nanti nggak sakit perut lagi gue tuh kesel juga nih orang dapat mandat dari mana gue pencet tapi bener akhirnya hilang maafin aku tadi aku nggak dengerin kamu bukan makanya palat sama istrinya sih i miss the taste of the sweet life i miss the conversation i'll judge you for a song wah ini kayaknya ini nih rumahnya temen aku nih glory glory tuh kan brother waduh selamat datang di beras tagi akhirnya sampai di beras tagi ini udah tau dong selamat datang di beras tagi sampai beras tagi langsung di jamu dulu sama temen gue yang mau nikah makan disana adat-adat banyak deh kalau adat-adat orang Batak itu ini kan bukan di tengah kota maksudnya agak-agak ke desanya kalau ternyata kalau menurut orang Batak sini kalau ada yang menikah tetangga-tetangganya nggak diajak itu bukan keluarga jadi tetangga-tetangganya tuh heboh udah kayak jumpa fans Raffi Ahmad di Solo ya kita sambil ngerabah-rabah jalanan gitu bukan ngerabah pake tangan sih maksudnya di liat-liat gitu sambil juga riwoh gitu akhirnya sampai juga di mobil sampai di mobil sampai di hotel alhamdulillah ya kamu pake daster iya dong aja enak kaki daster bukan iiiih jangan pake-pake baju aku iya pake jalan kamu mah yang bener dong pasal pake daster ini aku lagi nyiap-nyapin udah disiap-siapin di dalam lemari diberantakin lagi sama si Raffi terus di liat lah di katain lah baju aku kaya daster padahal kemarinnya dia udah di pas di Jakarta aku kan packing kan pasti di cobain kan kalo perempuan kan udah jadi cobain cobain bagus-bagus sampai disini ternyata di katain katanya katanya kaya daster bajunya pake daster nanti disangkanya Raffi istrinya udah hamil ya nah gitu yaudah aku gak dateng kan besoknya yaudah gak gak jangan keluar jangan keluar jangan keluar aku kan bencana bagus bajunya fabulous jujur kaya kim kandarsian jujur ah kamu kok lecek ya Allah heboh banget nyiapin baju gua nanya mana jas ada mana kemeja ada mana sepatu kaos kaki ada sepatu ada gua tanya kaos kaki mana gak bawa aku gak dibawain kaos kakinya dia tuh bohong lupa tuh udah dimasukin padahal gua tau dia lupa lupa kan lupa 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 enggak terima kasih ingat kok gua juga sebagai suami gak tega marahin dia kan tadi nangis dari anak orang baru pertama kali ini kita pergi jauh jalan setelah honeymoon gak tau kenapa tuh keteling set kayaknya sih di Jakarta tuh gak kebawa gitu jadi ternyata kaos kakinya tuh gak kebawa gitu kaos kakinya Raffi jadi akhirnya aku bilang sama Raffi yaudah kalo gitu kaos kaki yang dipake aja tadi aku cuci gua bilang sama dia tauhan ya kering gak akan kering bayar 100 ribu ya oke dia tuh kayaknya kasihan juga akhirnya dia cuciin kaos kakinya di atas wastafel pake sabun ya lu pake sabun apa ini sabun mandi kan buat mandi nanti besok mandinya pake apa sabun oh my god kamu mah kasus banget sumpah deh iya jarang ya dan yang ada aku cuciin cuciin-jemurnya dimana ini untuk kebangan ini kering gak kering sumpah sumpah kari taruh bang pagi-pagi lihat yaudah kalo kering kemana 100 ribu kalo gak kering 100 ribu kalo kering kalo gak kering siapa bayar gini udah kamu yaudah cepetan sumpah gila maco ya gue juga agak bete karna masalah kaos kaki deh kaya gue di pijitin sampe gigi pijitin sampe gigi cepetan cepetan kentut pas ada kamu kirain aku masih di kamar mati ya kirain aku masih di kamar mati cepet pijit oh my god kentut lagi oh my god murid bikin aku east lalu enggak 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 kan dia enggak 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 man enggak 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 selamat menikmati bangun 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 pagi biasanya emang susah bangun tapi mungkin karena dia capek banget jadi lebih susah lagi bangunnya jadi aku siap-siap kamu mandi ayo bangun 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 Sampai! 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 Abis dia mandi aku kan siap-siap gitu kan dan 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 Dia malah nge-recokin biar kalo perempuan kan lama gitu kan dan dan Dia malah nge-recokin nanya ini lah nanya itu Padahal semalam tuh udah disiapin, udah dikasih tau ini disini, ini disini, disini Ya! 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 Baju aku mana? Baju aku mana? Sil nari! Aku pakenya omar? Yang mana? Yang putih Ini berduanya putih Gak ada garis-garisnya Gini! Pakunya omar? Mana? Aku pake sepatu yang gaul gitu, bagus ya? Kurang gila pak Kayak enak goreng kayak enak imun disband gitu Yang? Kamu ga pakein aku baju? Emang kamu anak bayi? Pakin baju? Mana? Iket tinggal aku kan? Terus? Jasnya mana? Oh iya Pake camata? Boleh? Coba coba Kamu cuma kayak nenek-nenek Jangan pake gini nih Gitu Tuh kamu kayak nenek-nenek Ah! Ada lipsticknya! Hah! Tuh kamu omit ya kan? Profum aku mana? Ju! Mecapin, mecapin nih Fumetnya mana? Pakein dong Tau mau kotor Tau Cepet aku ya Eh, foto aku mana? Eh, kaos kaki! Kaos kaki mana? Kita lewati jalan yang berliku pajak Kita lewati jalan yang berliku pajak Ayo! Bang! Bang! Waktunya mana? Kepet tinggal aku kan? Gak semua Lalu udah pake camatan Bang! Bang! Kematnya mana? Kaos kaki mana? Terus Raffi nanya kaos kakinya mana? Dia gak percaya kalo kuas kaki itu bakal kering Terus kan langsung aku kasih deh kuas kakinya Coba pegang, kering gak? Sumpah kering tapi bau Gak sih? Kamu pintar tapi kering kasih Kering kan? Mana 100 ribu? Gak, gak kering sumpah Taruhan? Iya Pagi-pagi ya Kalo gak kering? Yaudah Kalo gak kering? Kalo kering gimana? 100 ribu Kalo gak kering? 100 ribu Kalo kering? Kalo gak kering? Oh pintar tapi kering kering Mana 100 ribu? Astagfirullahaladzim masih ditagi Yaudah 100 ribu Tengok, kamu lagi di atas Buat bimbing Makasih ya Makasih ya Selamat tinggal Jadi udah Kaus kaki satu-satunya dipake Pake sepatu Udah Abis gitu Gigi Dia pake baju pesta yang gue sebut Duster Ternyata pas dikenakan ibadahnya dia Cantik dia Seperti Lady Die Hehehe Lady yang sudah mati Jawab loh Enggak, enggak Hi, Yaud Hi, Yaud Apa? 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 Tempat pemberkatan Buatnya Mati Ternyata sudah menyanyi ännenya Dan Gue baru melihat di daerah Berastagi, itu kan bukan di sebuah kota yang besar, tapi ternyata tempat pemberkatannya itu sebuah gereja yang bagus. Gerejanya itu paduan antara internasional dengan adat batak. Tentangnya juga lucu tuh kayak ada rumah adatnya gitu, tapi ternyata pas di dalam itu ternyata wow gitu. Ada bams nyanyi-nyanyi, tadinya gue tuh udah ada insting untuk gue dipanggil nyanyi gitu, tapi ternyata gak ada yang panggil gue nyanyi, ternyata gak ada yang panggil gue nyanyi. Udah gue sama Gigi pelangga-pelangga disitu, tapi kita ternyata ada buku panduannya, buku panduan. Dengerin mereka gitu sambil, oh berarti mereka tuh berdoanya gitu-gitu. Disitu udah selesai pemberkatan, kita sempat foto sebentar sama pengantinnya. Terus ternyata juga udah banyak yang mau ikutan foto sampe kasian banget keluarganya gak sempat foto gitu, karena udah ribet gitu, udah ramah sih banget gitu. Orangnya ramah-ramah, saking ramah-ramahnya kita foto-foto terus disana. Kita foto-foto udah akhirnya selesai. Sudah Glory dan istrinya, teman saya itu, mereka sudah di, istilahnya kalau di Islam itu akad lah ya, dibaptis gitu Bunda Maria. Setelah itu kita jalan ke gedungnya, ke gedung tempat resepsi. Kita masuk ke dalam resepsinya, ada si Baimuong yuk disitu kan. Aku ternyata, kita masuk, wah gila, tembak itu tendanya udah mau ngobong rasanya. Rasanya udah kayak gue mau kawin lagi masih, ya disana gue udah. Sama kamu kawinnya yang maksudnya resepsi kedua gitu. Biasa kan kalau di Jakarta kan resepsi kan dateng terus salam gitu kan, salam terus makan. Ternyata pas kita sampai disana ternyata tuh kayak halaman gede banget. Orang-orang tuh pada makanan tuh duduk di bawah. Aku sampe kaget udah si ini si Rafi juga dikerubungin orang, udah rame banget. Udah-udah! Udah-udah! Udah-udah, ayah mas yang masuk, mas yang masuk. Asal rusak pemainan! Karena saking disitu antusiasnya warga, kepada saya, sama Gigi, sama Mbak Im, kita ga bisa berlama-lama. Hitungan 5-10 menit, kita langsung pergi meninggalkan acara itu. Padahal tadinya si pengantin itu mau kasih kita kain ulos. Dari khasnya daerah Batak ya, kain ulos. Tapi kan terlalu rame ya. KT mau dikirimin kain ulosnya. Ya, kita seneng lah. Sebagai pengantin baru, saya sama Gigi. Kita datang ke tempat orang yang menikah itu. Insya Allah, meskipun kita berbeda agama, tetapi kan di agama kita diajarkan untuk saling menghormati. Dan juga kita bisa setau gitu loh adat istiadat di Indonesia itu, budayanya adat istiadat itu kaya sekali. Saya baru pertama kali datang ke Brastagi dan melihat pesta pernikahan. Jadi ya, pengantin baru datang-datang ke tempat pengantin baru. Kan lucu gitu. Kamu udah berapa kali ke Medan? Baru sekali. Baru sekali? Seumur hidup? Sumpah? Sumpah. Aku udah berkali-kali. Aku pikir di sini orangnya, aku omongnya keras-keras, ternyata baik-baik ya. Orangnya baik-baik. Suaranya mereka keras, tapi orangnya baik-baik. Iya, aku kaget tadi, teriakin. Aku pikir dia teriak-teriakin. Hei, foto dulu kau. Hei, foto dulu kau. Hei, foto dulu kau. Siapa orang dimarahin. Baik. Hei, foto dulu, foto. Hei, foto dulu kau. Tapi baik. Jangan takut lah, jangan takut. Gitu kan? Iya, ternyata pedigitin. Jangan takut. Aku udah mau takut tadi. Kan ada aku lah, kamu pasti takut. Apa, nanti ke Singapur. Kita jengukin si Olga. Kesian. Nanti deh. Kapan-kapan ya. Tuh. Kita dimana sih sebenernya? Udah bel. Eh, masuk sekolah. Kau bahagia deh. Betul. Kini istri kayak kamu. Betul. Mudah-mudahan kita bahagia selalu ya. Pokoknya kamu janji, temenin aku. Dikalah aku. Susah. Senang. Pokoknya, aku akan selalu jadi yang terbaik buat kamu. Amin ya Allah. Gak kena. Sini dong. Gak bisa. As-as minumannya. Kamu ciumah. Udah panas ya. Tidak. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati